Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingin membahas mengenai bisnis. Saya percaya setiap orang pasti ingin mendapatkan berbagai macam keuntungan. Salah satunya adalah dengan berbisnis. Tapi masih banyak lagi pribadi-pribadi yang tidak berani melakukan apa-apa ketika mendengar kata bisnis. Ada banyak sekali keraguan. Mudah-mudahan bersama program ini keraguan Anda bisa terjawab dan Anda memiliki keberanian dan ketepatan tindakan untuk berbisnis. Bisnis from the start. Itu yang menjadi topik kita di kesempatan kali ini dan langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silahkan duduk, terima kasih. Selamat malam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So, bisnis from the start. Start, awal. Dari semua yang kita lakukan, yang paling sulit dimulai adalah mulainya. Berapa banyak orang berdiri, duduk, berjam-jam di depan layar komputer yang bersih karena mau menemukan satu kata untuk memulai. Dalam kehidupan seperti itu, kita seperti kehilangan pandangan saat memikirkan, aku harus melakukan apa. Bisnis apa yang harus aku lakukan, bagaimana orang bisa membayar aku. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bisnis from the start menekankan pada awalnya. Kuncinya, supaya kita bersemangat dan tidak membatasi upaya, bukan besarnya akhir yang penting, tetapi ikhlasnya memulai dari apapun yang bisa kita mulai. Itu awal dari bahasan kita. Bukan besarnya akhir, tapi ikhlasan pada awal. Pak Mario, ketika kita bicara mengenai awal berbisnis, yang biasa dilakukan orang adalah ketika memikirkan bisnis itu sendiri. Nah, pemikiran kita baiknya seperti apa Pak, kalau berbicara mengenai starting bisnis? Super, Pak Syebram. Mindset, ada default setting, ada setting pokok, baku di otak kita yang mengizinkan dan menghalangi kita melakukan sesuatu. Isi dari setting di otak kita itu banyak sekali yang boleh atau tidak. Yuk kita tes ya. Apakah boleh wanita menyatakan cinta dulu kepada laki-laki? Boleh enggak? Terus, ada yang bilang tidak. Ayo pertanyaannya, ada yang jawab. Lebih baik selamanya jumlah. Oke, dan tidak mengungkapkan cinta. Atau mengungkapkan cinta dan ditolak. Anda pilih yang mana? Ya karena sudah diancam jumlah seumur hidup. Ya, kita itu banyak sekali melarang diri sendiri. Sehingga, bisnis from the start. Pelajaran pertamanya adalah membongkar larangan-larangan yang tidak menjadikan kita hebat. Abekan. Kalau itu tidak membesarkan Anda, abekan. Komentar orang lain yang tidak bertanggung jawab atas kebaikan diri kita, abekan. Mulai dari sekarang, you live for yourself dulu. Do what's good for you or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagi dirimu atau kamu tidak baik bagi orang lain. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Bicara untuk menghilangkan larangan-larangan yang selama ini Anda terima. Tidak ada yang melarang untuk Anda bertanya di kesempatan kali ini. Silahkan pertanyaan Anda kepada Pak Mario. Angkat tangan Anda, ya. Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Perkenalkan nama saya Ari dari Bandung, Pak. Dari Bandung? Ya. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membuat karyawannya itu loyal ketika perusahaannya masih baru merintis, Pak. Dan kemudian bagaimana menyikapinya ketika misalnya karyawan kita mulai menunjukkan sikap-sikap tidak loyal dan sudah mulai banyak bertingkah. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Napoleon mengatakan, Napoleon mengatakan pemimpin itu dealer in hope. Dia berdagang harapan. Pemimpin itu harus banyak bicara mengenai harapan. Kedepan. Diulangi. Sampai orang percaya. Orang tua saya memberitahu saya yang minder itu bahwa kamu nanti bisa. Kamu nanti bisa. Tapi yang minder yang tiap hari dibully teman-temannya di SMP dan di SMA, gak percaya. Tapi tinggal kuat-kuatan mana? Orang melarang kita atau orang lain menguatkan kita. Nah atasan harus bicara mengenai harapan. Yang kita lakukan ini penting. Bukan hanya untuk dirimu tetapi banyak orang. Terutama untuk banyak orang. Nah apabila dia tidak baik Pak, tinggalkan. Apakah Anda berdoa? Tanya teman-teman saya. Yang Anda ingin memulai bisnis sendiri. Siapa di sini? Kalau tidak sekarang suatu ketika? Ada? Good. Apakah Anda berdoa untuk dikirimkan sahabat yang setia? Itu minta. Tuhan kirimkan kepada aku orang-orang yang hatinya kau sentuh. Untuk setia kepada pekerjaan yang baik ini. Karena sahabat itu hadiah yang bukan main tingginya. Nilainya. Karena istri yang tidak menjadi sahabat seperti bukan istri. Karena hukumnya istri adalah sahabat yang Anda nikahi dan sebaliknya. Istri menikahi sahabatnya, laki-laki. Jadi kalau suami istri tidak bersahabat, ya bisnis sama Pak. Persahabatan. Persahabatan yang kemudian tumbuh menjadi bisnis lebih baik daripada yang bersahabat karena bisnis. Baik, mudah-mudahan cukup jelas pertanyaan pertama. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Salam super, salam sejahtera untuk kita semua di sini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk memulai usaha bisnis kita, sementara kita belum memiliki kemampuan secara finansial. Terima kasih Pak Mario. Super. Ini beberapa kali saya temui di Facebook kita. Bagaimana saya bisa berbisnis, saya belum punya banyak modal. Orang seperti ini, pantas dimodali? Tidak. Karena ini tipe orang yang harus kaya dulu sebelum jadi kaya. Lucu ya? Padahal orang-orang kaya itu memulai dari tidak punya. Kenapa konggulumerat di Asia hanya bertahan rata-rata tiga generasi? Konggulumerat generasi pertama rajin, rendah hati, pekerja keras. Dari miskin terus kemudian menjadi apa? Orang kaya. Good. Anaknya anak orang miskin atau anak orang kaya? Anak orang kaya. Sikapnya sama? Tidak. Mulai boros, mulai sombong. Sudah tahu kenapa bisnisnya kemudian jatuh? Karena yang diwarisi hanya harta, bukan sikap yang menjadikan kaya. Sikap yang menjadikan kaya, bukan moda. Berarti sikap Bapak. Coba sekarang ada dua orang. Satu anak muda, sama-sama kemampuannya. Yang satu gini, nasib gitu. Mungkin ukuran hidungku salah. Gitu kan? Satu lagi anak muda, sama kemampuannya. Tetapi yang berdiri gagah, dia bilang gini. Saya tidak tahu Pak, apa yang akan saya kerjakan untuk Bapak. Tetapi kalau Bapak tugaskan, saya akan menjadi yang terbaik. Dari semua yang Bapak bisa tugaskan. Coba Bapak. Yang Anda ambil sebagai karyawan yang mana? Yang ini untuk jadi apa? Dipinjemin kapal, disuruh ke laut saja. Baik, Anda jangan kemana-mana. Masih banyak sekali informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa membantu Anda ketika Anda terpikir untuk memulai sebuah bisnis. Tetap bersama kami di Metro TV. Terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Bagaimana kalau Anda bekerja untuk menjadikan diri dibayar tinggi? Jangan ditiru tidak sekolahnya, tiru hebatnya.